hai 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 ya Alhamdulillah jamaah Masjid al-Bahrafah untuk masjid sendiri dan juga ada kotak infaknya untuk infak yatim infak masjid atau infak mahun Alhamdulillah insyaallah setiap kecilan dari saya Masjid al-Bahrafah mengeluarkan infak yang bapak ibu tepikan di kasa kamar ada lagi? ada lagi? namanya ada tuh? berhati-hati berhati-hati Assalamualaikum 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 ini niat menikmati 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 tidak melarang kehidupan beragama justru Pancasila menganjurkan agar agama di negara republik Indonesia ini hidup dan berkembang takdir 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 ganti jadi kita hidupkan siar agama islam di tengah-tengah negara republik Indonesia jadi memang tidak dimahami selama kita tidak mengajak agama lain untuk masuk islam selama kita tidak memaksa orang untuk masuk islam maka itu diperbolehkan di negara ini kita mengadakan pengajian kita mengadakan peringatan maulid nabi itu khusus bagi orang-orang islam orang-orang yang menganut agama islam orang-orang yang percaya kepada Allah dan orang-orang yang percaya kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam betul jadi niat yang ketiga hidupkan siar agama islam maka mulai besok mulai besok semuanya hidupkan siar agama islam masjid-masjid ramaikan musolah-musolah ramaikan majlis-majlis ilmu ramaikan tempat-tempat di rumah kita ramaikan dengan siar agama islam ibu-ibunya baca Qur'an di rumahnya masing-masing bapak-bapaknya pagi ke masjid sholat jamaah setelah sholat jamaah baca Qur'an duduk mendengarkan kajian ilmu kalau ada kajian dengarkan duduk di majlis-majlis ilmu ini tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tapi lanjut apa terus lanjut masih luar masih luar masih luar duduk sampai mana ini niatnya jadi niat menghidupkan siar agama islam dan peringatan maulid nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ide tidak bertentangan dengan ajaran islam itu sendiri jadi kita jangan terpengaruh nah ini kita baru mengaji maulid nabi maulid nabi itu adalah peringatan hari kelahiran baginda nabi muhammad jadi kita ulang tahun yang seluruh adik-adik anak-anak pernah mengadakan ulang tahun nah bapak ibunya pernah mengadakan ulang tahun nggak masa bikin tumpang gitu nggak pernah nggak tiga waduh mudah-mudahan besok kalau ada rejeki sempuran anaknya ulang tahun boleh kalau ada rejeki tapi nggak berapa kalau anak kita nggak pakai ulang tahun tapi rasulullah lebih berhak kita peringati hari ulang tahunnya hari kelahiran baginda nabi muhammad sallallahu alihi wassalam betul kenapa dulu ketika rasulullah saat-saat mau lahir ke dunia tadi udah baca maulid tadi baca maulid barzanji apa udah dulu ketika rasulullah saat-saat lahir dalam maulid al barzanji itu dikatakan walamma tamma minhamlihi sahroni alama suri alaqwa'il maruliyah tuufya bil madinatil munawwarti abuhu abdulloh wakana kodistaza bi ahwalihi bani adi minat ta'i patin najariyah tadi yang baca siapa? apal nggak? nah yang baca maulid siapa tadi? apal nggak? walamma tamma minhamlihi ala rojihi tis'atu azhuri al-qamariyah wa'ana li zamani ayyan jari'an usodah hadhuru ummahu layyata maulidi asiat wa maryamu fi tiswati minal hadiratil kudsiya pa'ahhozahal mahodu pa'wana dathu sallallahu alaihi wa sallam an uru yatala ngausah jadi ketika detik-detik rasulullah mau lahir mau cerita mau dengerin ceritanya mau dengerin cerita mau dengerin dengerin ketika rasulullah akan lahir ke dunia Allah mengizinkan dua wanita mulia turun ke bumi yang pertama adalah Siti Asia kenal Siti Asia Siti Asia kenal? siapa? Siti Asia kenal gak? ada yang kenal? ibu-ibu kenal Siti Asia Pak Pak kenal Siti Asia ha? bukan yang jualan watak bukan? itu mah beda Siti Asia Siti Asia dia tidak mau mengakui suaminya sebagai Tuhan Allah tetap Tuhannya maka ketika maka ketika Rasulullah mau lahir Siti Asia dia turun ke bumi untuk menyaksikan kelahiran Rasulullah lalu yang kedua wanita mulia yang kedua dalam albar janji ini dikatakan wanita yang kedua adalah ibunda Siti Mariam kenal Siti Mariam siapa Siti Mariam? ha? temennya Siti Mariam kenal bu? siapa? ibunya Nabi Isa ibunya Nabi Isa jadi Siti Mariam ibunya Nabi Isa pun turun ke bumi untuk menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ladaku Sallallahu Alaihi Wasallam Nurayyata'la'la'usana mahlukiyam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Awya Nabi Isa Ulio Nabi Isa siapa? 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 senang She siapa mencoba siapa? 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 Terima kasih telah menonton 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 Nabi Ibrahim Baru kemudian Jadi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ingin menonton Nabi Muhammad Terima kasih telah menonton Nabi Muhammad Nabi Muhammad Kira-Nabi Muhammad Tiba-Nabi Muhammad Nabi Muhammad Bersyuk Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah makanya saya itu kesel kalau masih ada yang mempertanyakan peringatan maulid hukumnya ya Pak ya paling kursus karena masih ada orang sekarang mempertanyakan hukum peringatan maulid ini jangan-jangan tidak kenal Nabi Muhammad itu masih mengadakan peringatan maulid dipertanyakan hukumnya kemudian apalagi sampai dikatakan orang yang mengadakan maulid dikatakan sesat biak neraka makanya kalau ada orang yang bertanya hukum peringatan maulid Nabi itu bagaimana ini tidak punya otak sekali lagi saya tegaskan kalau sampai hari ini umat Islam masih ada yang bertanya hukum peringatan maulid Nabi dia mempertanyakan peringatan maulid Nabi hukumnya bagaimana orang itu tidak punya otak Allah saja bersolawat kepada Nabi Malaikat saja bersolawat kepada Nabi Allah memuliakan Nabi Muhammad Allah sangat memuji Nabi Muhammad Allah yang memiliki jagad raya ini memuji Nabi Muhammad SAW mata wahai saudara-saudaraku umat Islam kalau kalian masih ada yang bertanya hukum peringatan maulid Nabi itu seperti apa kalian tidak punya otak kalian tidak punya otak kalau perlu satu kontainer bawah kitabnya di hadapan saya iya halal Rasulullah jadi hari ini lanjut lanjut teman-teman ini biar tahu siapa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu yang kita pernah dengar bisa tahu mujizatnya air bisa dipegang air bisa dipegang mujizatnya Nabi Ibrahim apa tidak mempan dibakar api api masih bisa dipegang dirasakan bisa mujizatnya Nabi Suleiman nyuruh angin wahai angin bawalah aku terbang kepadanya sampaikan salanku padanya angin angin masih bisa dirasakan gak bisa gak mujizatnya Nabi Musa mampu membelah air mujizatnya Nabi Suleiman mampu menyuruh angin mujizatnya Nabi Ibrahim mampu menundukkan api air api angin tanah mujizatnya Nabi Muhammad tahu selain Al-Quran mujizatnya Nabi Muhammad tahu yang lebih hebat dari Nabi-Nabi yang lain apa ada lagi yang tahu Nabi Muhammad ketika Israun Mirat itu naik apa naik apa burung burung itu adalah makhluk binatang yang tidak lebih besar dari kuda tidak lebih kecil dari muda lebih besar dari keledai burung Allah ciptakan dari cahaya jadi kalau Nabi Musa itu mampu membelah air kalau Nabi Suleiman mampu menyuruh angin kalau Nabi Ibrahim mampu menundukkan api wahai umatnya Nabi Muhammad ingatlah bahwa ada satu mujizat yang lebih besar dari Nabi-Nabi yang sebelumnya Nabi Muhammad mampu menaiki burung burung itu dari cahaya kenapa karena Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya hamba Allah semulia-mulianya hamba Allah di jagad raya ini maka Nabi Muhammad mampu menundukkan cahaya bahkan ketika Isra dan Nikraj ketika Malaikat Jibril hanya mampu di batas Betul Makmur setelah langit tujuh ada Betul Makmur Malaikat Jibril saja tidak sanggup melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah apalagi Nabi-Nabi yang lain mereka berada di tingkatan langit-langitnya masing-masing Malaikat Jibril mampu mengantarkan Rasulullah sampai Betul Makmur setelah itu Rasulullah sendirian bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu makungnya sangat tinggi derajatnya sangat tinggi bukan hanya di mata manusia di hadapan para malaikat pun Malaikat semuanya tujuh dan patuh kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. tapi jadi mahkumnya Rasulullah itu sangat tinggi maka jangan ada yang bertanya-tanya kenapa mulit kenapa mulit sampai hari ini masya Allah ini tidak kenal dengan Rasulullah berarti maka malam hari ini dengan akhirnya kita pada malam hari ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah dan sebagai rasa mahabbah dan cinta kita kepada Rasulullah s.a.w. cinta kepada Rasulullah cinta kepada Rasulullah apa tidak cinta kepada Nabi Muhammad apa tidak salah satunya membaca salah kalau orang yang mencintainya biasanya biasanya banyak menyebut nama namanya disebut namanya betul kalau kita cinta sama seseorang berarti banyak menyebut nama namanya di 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 dapur ingat dia di kamar ingat dia di ruang tamu ingat dia lagi makan ingat dia lagi ke kamar mandi ingat betul kalau cinta maka kalau kita cinta kepada Rasulullah banyak banyak bersolat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu hai 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 kita baca semua oh 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 Allah wa rahmat Allah wa rahmat wa rahmat wa rahmat wa rahmat wa rahmat kalau cinta baca selawat Bapak pergi ke kantor naik motor naik mobil baca selawat sepanjang jalan yang berdagang Sambil nunggu pelangganan Bajak solawat Sebagai rasa Cinta kita Kepada Rasul Karena nanti Di akhirat Kita akan berkumpul Bersama orang yang kita Cintai Kira-kira Rasulullah Masuknya ke surga Atau ke surga Maka kalau kita cinta Sama Rasulullah Mudah-mudahan kita masuk surga Bersama Rasul Ini Allah rumah Jadi orang yang nanti Di akhirat itu berkumpul sama yang dicintai Tapi kalau ada yang Cinta sama artis Korea Ada yang sedang sama artis Korea Cinta ngumpulnya Di akhirat sama artis Korea Kira-kira di surga peneraka Artis Korea Yang kafir Kira-kira ngumpulnya di surga peneraka Yanti Kalau ada yang cinta sama artis penyanyi Yang suka mengumpul Aurobnya Nanti di akhirat Berkumpul bersama artis Danduk tersebut Kalau ada yang cinta sama Artis pemain-pemain Sinetron Idolanya pemain sinetron Maka ibu-ibu Maka ibu-ibu Akan bertumpul Nanti di akhirat Bersama artis Idolanya pemain sinetron tersebut Siap Siap Makanya hati-hati Tapi Kalau yang lebih cinta kepada Rasulullah Rasulullah tugasnya sudah selesai Kemudian dilanjutkan dakwahnya Oleh siapa? Para ulama Para kiai Para ustaz Para habaib Berarti Orang-orang yang cinta Rasulullah Berarti dia cinta kepada ulama Berarti dia cinta kepada para kiai Berarti dia cinta kepada para habaib Kepada para ustaz Yang melanjutkan Dari apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Yang melanjutkan Dari apa-apa yang diwariskan oleh Rasulullah Cinta kepada ulama Cinta kepada orang-orang soleh Cinta kepada para nabi dan rasul Insya Allah Insya Allah Insya Allah Pasti Kita akan berkumpul bersama mereka Nanti Di surganya Allah Amin Allahumara Amin Amin Ya Rabbal Amin Jadi modalnya Cinta Karena ada seorang sahabat Nabi Muhammad Ketika Rasulullah Bercerita Tentang Terjadinya hari kiamat Tahu hari kiamat Ketika Rasulullah Ya Rasul Ya Rasul Engkau bercerita Untuk menghadapi hari kiamat Sahabat Sahabat itu menjawab Cinta 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 kepada engkau Ya Rasul Apa jawab Rasul Al Maru Al Maru Al Maru Tentang 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 cinta kepada Rasulullah harus cintanya di atas segala-galanya jadi intinya ngajinya sebagai rasa syukur dan sebagai rasa cinta kita kepada Rasul mudah-mudahan kita semua yang hadir disini dan yang mendengarkan pada malam hari ini senantiasa nanti berkumpul bersama Rasulullah bersama orang-orang soleh bersama para ulama di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma terakhir saya pesan terakhir anak-anak dengerin pesan mau saya pesan Bu Pak Pak RW ada PRT ada PRT dalam rangka mensiarkan agama Islam mulai besok dan seterusnya tolong ibu-ibu tolong bapak-bapak anak-anak tolong kalau sudah terdengar azan maghrib buk-buk-buk der-der-der Allahu Akbar Allahu Akbar matikan televisi matikan handphonenya tinggalkan handphonenya ambil air wudhu pergi ke masjid ibu-ibu matikan TV-nya taruh handphonenya ambil air wudhu sholat baca Quran sampai isya siap? siap atau tidak? siap dari maghrib sampai isya tidak ada handphone yang menyala siap? siap? siap atau tidak? siap ambil handphonenya taruh buat masjid buat khas masjid siap bu? siap jadi kalau sudah terdengar azan maghrib tidak ada yang menyalahkan handphone taruh handphonenya ambil air wudhu pergi ke masjid anak-anak mengaji di masjid bapak-bapaknya pergi ke masjid ibunya mau sholat di masjid mau sholat di rumah sholat sampai terdengar azan isya sholat baru nyalahkan handphonenya lagi siap apa tidak? 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 siap balik besok keliling maghrib keliling masih ada yang nyalahkan handphonenya ambil ambil tidak akan dari meskid dulu sholat dulu keliling jadi pahalanya sama kontrol pahalanya sama dengan banyak orang supaya tidak ada yang mengemegang handphone siap siap mulai dari besok mulai besok Mbak He di kontrol Mbak He juga ikut kalau istrinya Anu ambil handphonenya Anu berdua gitu siap laksanakan anak-anak siap awas besok masih pada main handphone siap bapak bapak ibu ibu pengurus masjid yang dimuliakan Allah s.w.t. mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam ayu ada pantun kalau ada sungur di ladang kalau ada sungur di ladang boleh saya menumpang mandi kalau ada gadis berambut panjang kalau bawa ke sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh semangat ibu ya semangat ibu ya semoga ilmu yang disampaikan oleh guru kita membakar hati kita membakar semangat kita juga untuk selalu lebih baik lagi dan lebih baik lagi ibu tadi apa tuh abis maghrib sampai isa gak boleh main main tuh ditangin nanti janjinya ya pak guru ya masya Allah semangatnya beliau kita wajib mengikuti semangatnya si'al ya insya Allah ya pak guru ya santri-santri kita guru-guru mengadrinya semua senang biasa makhabah kepada nabi cinta kepada nabi masya Allah dilanjutkan dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Ombang sebelum doa penutup saya selagi pembawa acara dan pak guru iya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan hati dengan pantun juga dari saya kalau ada jarum yang patah cakap jangan disimpan dalam hati cakap kalau ada kata-kata kami yang salah jangan dilaporkan ke pak polisi jatuh pantun juga nih pak guru ternyata diam-diam jatuh pantun ya ya hanya ini yang mungkin bisa kami sampaikan dari awal acara hingga akhir alhamdulillah berjalan sukses lancar dan insya Allah kebunuhnya kita hadirnya kita di malam ini mendapatkan keberkaman insya Allah insya Allah dan kami bahwa mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan Allah wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salamu alaikum wa salamu alaikum la ilaha illallah la ilaha illallah mohammadur rasoolullah khustus sh没有 alaikum wa salamu alaikum wa salamu alaikum Al-Fatihah 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 Al-Fatihah